Kemarin, hari Jumat, sumut naik menjadi 22.892, naik. Dan yang perlu hati-hati, NTT, lihat di tanggal 6 kemarin, 3.598. Yang seperti angka-angka seperti ini harus direspon secara cepat. Kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa-Bali menuju ke luar Jawa. Per-6 Agustus 2021, naik lagi ke angka 21.374 kasus. Ini sudah 54 persen dari total kasus baru secara nasional. Ini gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda semua harus tahu, artinya mobilitas manusianya yang diren. Paling tidak dua minggu. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, seluruh gubernur, wakil gubernur yang hadir, dan seluruh bupati dan wali kota, para Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres, respon cepat. Kebutuhan kita sekarang ini respon cepat. Kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa-Bali menuju ke luar Jawa-Bali. Penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat. Per-6 Agustus 2021 naik lagi ke angka 21.374 kasus. Ini sudah 54 persen dari total kasus baru secara nasional. hati-hati kenaikan dalam dua minggu ini. Dan saya perintahkan kepada Panglima, kepada Kapolri, untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam, Kapolda, dan Danrem, Dandim, Kapolres, untuk betul-betul secara cepat merespon dari angka-angka yang tadi saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ. Saya melihat ini angka-angka, hati-hati. Ini yang lima, provinsi yang tinggi-tinggi. Di 5 Agustus, Kaltim, kemarin kasus aktif yang ada 22.529. Sumut, 21.876. Papua, 14.989. Sumbar, 14.496. Riau, 13.958. Itu hari Kamis. Hati-hati, hari Jumat kemarin, hari Jumat, Sumut naik menjadi 22.892. Naik. Riau naik menjadi 14.993. Naik. Sumbar, 14.712. Ini juga naik. Yang turun, saya lihat di dua hari kemarin, Kaltim dan Papua. Tapi hati-hati, ini selalu naik dan turun. Dan yang perlu hati-hati, NTT. NTT hati-hati. Saya lihat dalam seminggu kemarin, tanggal 1 Agustus, NTT. Itu masih 886, tanggal 1 Agustus. 2 Agustus, 410 kasus baru. Tanggal 3, 608 kasus baru. Tanggal 4, 530. Tetapi lihat di tanggal 6 kemarin, 3.598. Yang seperti angka-angka seperti ini harus direspon secara cepat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ada tiga hal penting. Yang pertama, yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat itu direm. Yang pertama, yang paling penting, ini gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda semua harus tahu, artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu. Yang kedua, ini saya minta pada Panglima TNI, yang berkaitan dengan testing dan tracing. Segera ditemukan siapa orang-orang yang memiliki kasus positif ini. Segera temukan, merespon secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau tidak, orang yang punya kasus positif sudah kemana-mana, nyebar kemana-mana. Segera temukan. Yang kedua, testing dan tracing. Sekali lagi, segera temukan. Dites, ketemu, di tracing, dia kontak dengan siapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, segera bawa mereka, ajak mereka untuk masuk ke isolasi terpusat. Ini tugasnya gubernur untuk Bupati Wali Kota untuk menyiapkan isolasi terpusat di kota masing-masing. Bisa jumlahnya satu, bisa dua, bisa sepuluh. Bisa memakai sekolah. Saya lihat beberapa provinsi di Jawa memakai sekolah, memakai balai, memakai gedung-gedung, olahraga, diberi tempat tidur yang nyaman. Bawa mereka ke sana. Dan saya minta Menteri PU juga membantu daerah dalam rangka penyiapkan isoter ini. Terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan yang segera harus merespon dari angka-angka yang ada. Dan juga libatkan ikatan dokter Indonesia, IDI. Ini terutama dalam penanganan pasien. Bisa kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedisin, tapi kalau enggak ya lewat telepon pun enggak apa-apa. Ini untuk mengurangi kematian, angka kematian yang ada. Saya rasa tiga hal itu saja yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi saya ulang, mobilitas indeks yang harus diturunkan, testing dan tracing yang harus direspon dengan cepat, yang ketiga, isolasi terpusat. Nah, ini pengalaman di provinsi-provinsi yang ada di Jawa yang bisa turun tiga hal ini yang dilakukan. Saya rasa enggak apa, enggak usah banyak-banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan yang terakhir, kecepatan vaksinasi yang semuanya harus mendukung. Selain tiga tadi, kunci yang terakhir yaitu kecepatan vaksinasi. Semua negara melakukan ini dan kita juga harus melakukan dengan kecepatan. Vaksin ada, jangan sampai kalau Gubernur mendapatkan vaksin, Bupati, Wali Kota mendapatkan vaksin, jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari dua hari langsung. Suntikkan kepada masyarakat. Habis, minta pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di Dinkes maupun di Rumah Sakit dan Puskesmas. Perintahkan, segera semua segera suntikkan. Karena kecepatan ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus angka-angka harian ini. Dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Waktu saya berikan kepada Menko.